Ini sudah berkali-kali cerama ini, masuk kesaku kanan 10 ribu, kesaku kiri seribu, lagi Jumatan ngantuk, refleks karena dia nyari tiang, kotak infak dia lewatkan sambil masukkan sesuatu. Keluar dari masjid, sebungkus, dia panik, astagfirullahaladzim, kenapa? Kenapa? Salah masuk, jadi yang masuk berapa ke masjid? 10 ribu, rencananya? Memang jujur sih, jujur hadirin, ini terpaksa diulang-ulang, sekali merokok 10 ribu, sebulan 300 ribu, setahun 3 juta 600, pengajian malam Jumat, Jumatan seribu, sebulan 4 ribu, setahun 48 ribu, merokok 3 juta 600. Bayangkan, Jumatan 48 ribu, merokok 3 juta, Jumatan, jadi siapa ini Tuhannya, Allah atau rokok? Gampang lihat, dia lebih berjuang untuk siapa? Dia lebih gigih, berkorban untuk rokok daripada kepada Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Kalau sudah rokok, 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 sudah jadi ilah ini, sudah jadi Tuhannya, makanya saya berani sumpah nih, demi Allah, orang yang menuhankan rokok, tidak akan pernah dalam hidupnya tenang. Allah tahu, kecuali dia nyedot Tuhan Pasu. Gelisah, coba saudara lihat para perokok tuh. Enggak ada yang hidupnya tenang. Sudah makanya saya mikir ya, muntungnya rokok tuh. Benar. Dan memang kalau dilihat perokok tuh seperti yang kurang normal cara berpikir. Masa sudah disedot, tiup, sedot, tiup. Kan seperti yang kurang kerjaan, yang aneh. Coba saudara perhatikan para perokok tuh ya. Orang yang enggak punya kerjaan. Sedot, tiup, sedot, tiup. Harusnya kan dikunyah rokok. Dah, berhenti, berhenti para perokok. Mau apa? Kalau rokok bagus, pasti tulisan di bungkusnya bagus, ya kan? Maju, menihatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik. Sela-sela darah merah meningkat. Habatusauda, sunnah nabi. Wah, segala itu bagus. Air rokok apa? Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ini barang apa ngacau gini? Kalau barang ini benar, pasti tulisannya benar. Dasar racun, ya kan? Maksudnya, heran gitu orang yang merokok tuh. Normal, tidak berpikirnya, ya. Benar? Terpaksa saya keluarkan nih cerita. Pabrik rokok keluarkan jangan, Ustaz Fuad. Ustaz, ceritakan jangan nih. Nunggu izin dari Ustaz Fuad. Kan pabrik rokok ngumpulin karyawan. Saudara karyawan, ada yang mau nanya. Bos, saya mau nanya. Silahkan. Bos, bos kan punya pabrik rokok. Tapi kenapa bos saya lihat gak pernah merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Bahkan saya lihat keluarga besar bos juga tidak ada yang merokok. Kenapa bos? Jadi itu bosnya. Pakai mata kamu. Baca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan jadinya. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong oleh saudara. Benar juga ya bos. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Eh, rokok tuh dibikin. Buat yang gak bisa baca, ngaco. Gitu kan. Ya selamat bertafagur. Udahlah teman-teman. Daripada pakai merokok, sedekahkan. Nanti oleh Allah dicabut. Perasaan gak ingat. Ya bilang aja gini kepada Allah. Ya Allah kan memaham mendengar. Ya Allah, saya mau berhenti merokok. Engkau tahu saya ketagihan merokok. Ini uangnya saya sedekahkan, ya Allah. Tolong cabut rasa ketagihan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya Allah. Gak usah ngomong gitu, langsung aja ya. Coba. Allah melihat tidak? Jawab. Allah melihat tidak? Tidak. Gampang bagi Allah menghilangkan rasa. Mungkin sehari dua hari ya itu tebusan dosa loh. Selama ini menyekutukan Allah dengan rokok. Pahit-pahit dikit. Aduh, tapi ya Allah. Tolong keluarkan. Keluarkan lagi uang. Nih ya Allah. Sudah gak apa-apa. Pengalaman teman-teman yang berhenti merokok cepat sekali. Dengan seduka. Terima kasih.